Halo Sobat Mancing Semua, kembali lagi bersama NB Fishing, channel yang membahas tentang mancing dan informasi peralatan memancing. Kali ini kita mau membahas tentang reel spinning dan reel bite casting, apa saja keunggulan dan kekurangan dari kedua jenis reel ini. Agar tidak ketinggalan informasi yang penting, simak video ini sampai habis, supaya apa yang kita jelaskan di video ini dapat memberi manfaat untuk Sobat Mancing Semua. Sebelum masuk ke pembahasan, kita mau mengingatkan kembali untuk Sobat Mancing Semua, agar mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya mendapatkan notifikasi apabila kita mengupload video informasi penting lainnya. Banyak yang bertanya, reel spinning dan bite casting yang mana yang bagus. Nah ini bergantung kembali kepada pemancing, teknik mancing seperti apa yang ini diterapkan, pilihan spot dan juga ingin sensasi seperti apa. Jika pemancing menggunakan teknik mancing casting untuk keakuratan lebih kepada reel bite casting, bukan berarti spinning tidak bisa digunakan di teknik casting. Reel spinning pun juga bisa dipakai untuk teknik casting. Bagi sebagian pemancing pemula, memancing dengan reel spinning jauh lebih mudah daripada dengan menggunakan piranti bite casting. Mengapa begitu? Karena butuh sedikit skill untuk melempar lure, jika tidak maka senar dalam reel akan kusut atau sering disebut backlist. Pada umumnya, jika Anda memilih reel spinning, maka jorannya pun harus memilih joran spinning. Begitu sebaliknya, jika Anda memilih reel bite casting, maka jorannya pun harus joran bite casting. Apa perbedaan antara reel spinning dan reel bite casting berikut penjelasannya? Reel spinning adalah reel yang paling banyak dipakai karena sangat mudah dipakai di mana pemancing hanya cukup membuka bail arm kemudian, melempar umpan atau lur sesuai target dan kemudian ditutup kembali. Reel ini memiliki karakteristik reelnya berada di bawah joran. Memiliki bail arm memiliki drag sebagai braking sistem yang masing-masing terdapat kekuatan dalam kilogram. Handle dapat diputar dengan tangan kanan dan ada juga dengan tangan kiri, sualnya bergerak naik turun. Reel spinning juga terdapat beberapa desain khusus seperti reel bite runner, reel spinning surf casting, dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini, kita tidak membahas macam-macam reel panci. Sebagian produsen reel spinning juga membuat beberapa variasi untuk beberapa kondisi misalnya reel. Spinning di facewall di mana reelnya bisa memuat senar lebih panjang. Untuk gear ratio sendiri, reel ini memiliki banyak variasi dan produsen reel misalnya Shimano dan Daiwa memiliki kode tersendiri misalnya. High gear, power gear, extra gear, dan ratio gear tersebut berpengaruh pada teknik mancing yang akan digunakan. Di produk reel spinning juga ada istilah level drag, freshwater, saltwater, dan sebagainya. Istilah ini biasa terdapat di merek reel pancing terkenal seperti Shimano, Daiwa, Pen, dan lain sebagainya. Untuk ukuran spool, spinning memiliki banyak variasi tergantung kepada merek reel. Umumnya spool size dimulai dari size terkecil yakni 500, 800, dan 1000 di mana reel ini dipakai pada kelas mancing ultralight. Reel dengan spool size lebih besar misalnya 2000, 3000, 4000, 5000, 7500, sampai ada yang puluhan ribu umumnya. Untuk kelas mancing kelas light ke extra heavy dan beragam teknik mancing, seperti teknik mancing popping dan jigging. Di samping teknik di atas, reel spinning juga bisa dipakai untuk teknik casting dan dasaran. Reel by casting adalah reel yang didesain khusus untuk teknik casting namun juga bisa dipakai untuk teknik mancing lain namun jarang dipraktekkan. Reel ini memiliki karakteristik di mana reel ini dipasang di atas joran, handle dapat diputar dengan tangan kiri atau juga kanan. Memiliki line grid yaitu lubang kecil pengatur benang masuk dan keluar, harus menggunakan ibu jari untuk menekan tombol reel. Jika melempar lur dan memiliki dua macam braking sistem. Walaupun sama reel by casting dan overheat reel sama-sama letak di atas joran. Namun ada perbedaan dengan overheat reel di mana reel tersebut banyak dipakai dalam kelas mancing lebih berat baik electric maupun medium heavy. Dan juga untuk teknik crawling, reel by casting sangat akurat saat digunakan untuk melempar lur khususnya jika menerapkan teknik casting pitching dan skipping. Saat ini, reel by casting juga telah memiliki banyak inovasi baik untuk penggunaan dan fungsi, di mana beberapa tip reel ini juga bisa digunakan untuk teknik jigging. Rasio yang umum pada reel by casting yaitu rasio tinggi supaya cepat saat menggulung senar dan ini juga akan berefek pada eksen lur. Rasio yang umum pada reel by casting yaitu rasio tinggi supaya cepat saat menggulung senar dan ini juga akan berefek pada eksen lur. Untuk size sendiri umumnya ada beberapa spol size, dan yang paling umum adalah size 50 dan 100. Keuntungan dan kekurangan reel spinning dan reel by casting. Tentu terdapat keuntungan dan kekurangan dalam pemakaian kedua reel. Masing-masing reel terdapat kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan reel spinning Satu lebih murah dan ada juga yang paling mahal bergantung kualitas. Dua mudah untuk digunakan baik pemula maupun pemancing profesional. Tiga tidak terjadi kusut benang. Empat cocok untuk mancing berbagai kelas mancing. Lima cocok untuk mancing berbagai teknik mancing. Enam cocok untuk target ikan baik kecil maupun besar bergantung kepada pemilihan reel size. Kekurangan reel spinning. Satu beberapa produk lebih berat. Dua, untuk harga yang murah umumnya tidak terlalu kuat. Kelebihan reel by casting. Satu umumnya lebih tahan. Dua dibuat untuk kelas ringan dan ultra ringan. Tiga lebih akurat saat melempar lure dan presisi. Empat lemparan lebih jauh. Lima bisa digunakan untuk spot yang sulit dengan teknik skipping. Kekurangan reel by casting. Satu pada umumnya lebih mahal walaupun beberapa merk sudah mengeluarkan harga yang terjangkau. Dua, perlu pengalaman dalam pemakaian. Tiga, kadang-kadang terjadi backlist apabila dipakai oleh pemula dan tidak kontrol. Demikianlah sedikit ulasan perbedaan antara reel spinning dan by casting. Bagi sebagian pemancing mania, pemilihan reel juga menjadi salah satu sensasi sendiri baik saat penggunaannya maupun saat pertarungan dengan ikan.